Sampai siap Sehat Bu Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya terjadi ya Bu Alhamdulillah betul Terjadi Alhamdulillah Silahkan Bu Banyak yang mau ikut Kayaknya Pak Nadir Iya pastilah Bu Saya udah bilang waktu saya lihat programnya Ini pasti jadi Sasaran bagi banyak mahasiswa Pak Andri Gak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ibu Menteri Sosial Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Komisi 8 DPRD Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kementerian Sosial dan Kementerian Recording in Progress Dan semua yang menghadiri Ada 356 partisipan yang menghadiri acara ini Tunggu sesuatu yang membanggakan Dalam waktu Kurang dari 12 jam Jika kita mengumumkan Akan ada Launching Program Pejuang muda dalam Kerangka Kampus Merdeka Sudah ada 360 sekian orang yang hadir Dalam Zoom meeting kali ini Zoom meeting ini akan dimulai dengan Sambutan dan sekaliput arahan Maupun penjelasan tingkat dari Ibu Risma tentang Program Kampus Merdeka Pejuang muda Kementerian Sosial dan Republik Indonesia Bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Ibu Tristek Indonesia Waktu dan tempat saya berkirakan pada Ibu Menteri Sosial Silahkan Ibu Terima kasih Pak Don Yang saya hormati Pak Mendikut Pak Nadiem Makarim dan Yang saya hormati para pejabat Di lingkungan Kementerian Sosial Dan teman-teman di Kementerian Sosial Dan para rektor Dan para dosen Serta Rekan-rekan mahasiswa Eh Dari Komisi 8 Ketua beserta Pimpinan Dan anggota Komisi 8 Mohon maaf Dan Bapak Ibu sekalian Yang mohon maaf Saya tidak bisa Belum Bisa saya sebutkan Satu persatu Jadi Ide awal Dari Pejuang muda ini Awalnya Sebelumnya Adalah Saat itu Karena banyak Keluhan Banyaknya Keluhan Terhadap Data Tentang data DTKS Tentang data Kemiskinan Yang ada di Kementerian Sosial Kemudian Saat itu Sebetulnya Maksudnya Saat itu Waktu itu Saya mau Minta izin Ke Pak Mendikbud Untuk bagaimana Kita bisa Mengajak Perguruan tinggi Untuk ikut Bergabung Dalam program Perbaikan Data ini Tapi yang terjadi Saat kemudian Kita diskusi Dengan Pak Mendikbud Ternyata Kemudian Pak Mendikbud Menyampaikan Bahwa ada Program Kampus Merdeka Dimana Para mahasiswa Diberikan Kuliah 21 semester Dengan program Program Tertan 20 20 SKS SKS Untuk Satu semester Dimana Mahasiswa Diberikan Fasilitas Untuk Mereka Bisa Bereksperien Di lapangan Secara langsung Dan Alhamdulillah Kemudian Saya menyambut Baik ini Karena Sebetulnya Juga Sejauh Saya pikirkan Adalah Bagaimana Mengentas Kemiskinan Yang ada Di Indonesia Ini Secara Tepat Dan Tepat Tentunya Selamat Siang Dari 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 Pak Yandri Ketua Komisi 8 Assalamualaikum Bapak Dan Bapak Sekalian Saya lanjut Nah Kemudian Dari situ Saya Kita mencoba Bagaimana Mengembangkan Itu Karena Saya Sangat Percaya Bahwa Program Yang digagas Oleh Kementerian Pendidikan Dan Pugdayaan Ini Sangat Bagus Karena Saya Memahami Dan Mengerti Betul Betapa Pentingnya Melatih Mahasiswa Secara Langsung Dia Diterjunkan Ke Kawah Tondrodi Muko Kalau Di Apa Namanya Kalau Di Kewayangan Dan Akhirnya Kita Membuat Konsep Membuat Konsep Dan Alhamdulillah Sudah Sudah Kita Diskusikan Dan Pak Menteri Pak Mendikut Langsung Saat Itu Menujunya Sehingga Kita Bisa Segera Lakukan Segera Mungkin Karena Ini Waktu Sudah Sangat Terbatas Dan Pendidikan Semester Ini Sudah Dimulai Sehingga Kami Harus Mempercepat Pelaksanaan Ini Mungkin Saya Bisa Presentasikan Sedikit Tentang Bagaimana Konsep Dari Pejuang Muda Kampus Merdeka Ini Akan Dilaksanakan Jadi Kami Mengambil Pola Jadi Ide Daripada Pejuang Muda Kemensov Ini Adalah Bagaimana Melahirkan Para Mahasiswa Mahasiswa Yang Secara Diter Bisa Memahami Bagaimana Kemiskinan Itu Terjadi Dan Bagaimana Kemudian Menyelesaikannya Dengan Mencari Akar Masalah Itu Nah Kemudian Nah Kemudian Dengan Kerjasama Dengan Kementerian Di Putri Stek Gizi Yaitu Kita Membuat Program 20 SKS Untuk Satu Smester Kemudian Bekerjasama Dengan Kementerian Sosial Yang Nanti Kami Akan Bekerjasama Nah Kemudian Jadi Mahasiswa Nanti Diarakan Mereka Tadi Sudah Saya Sampaikan Akan Turun Langsung Ke Daerah Yang Membutuhkan Bantuan Di Belajar Bagaimana Memahami Tentang Tentang Bagaimana Kondisi Masyarakat Setempat Baik Meliputi Apa yang terjadi Kenapa Penyebab Kemiskinan Kemudian Bagaimana Itu bisa Terjadi Dan Kemudian Sekaligus Nanti Kemudian Bagaimana Memecahkan Masalah Di situ Merancang Program Untuk Memecahkan Masalah Di situ Nah Mahasiswa Juga Akan Diberikan Apa Namanya Jana Untuk Bagaimana Mahasiswa Akan Mengiapkan Program Di situ Bekerja Sama Dengan Masyarakat Dan Tokoh-tokoh Masyarakat Serta Tokoh Adat Dan Lain-lain Sekaligus Kita Ajarkan Pura Mahasiswa Akan Merancang Digital Campain Kalau Misalkan Dibutuhkan Dukungan Sosial Baik Dana Atau Dukungan Lainnya Kami Akan Memandu Kami Bekerja Sama Dengan Kita Bisa Untuk Para Mahasiswa Ini Bisa Membuat Digital Campain Untuk Programnya Yang Tentunya Harus Melalui Isin Dari Kemensos Dan Kemendikbud Nah Kemudian Bagaimana Yang kita Lakukan Adalah Kita Akan Membuat Saluran Komunikasi Baik Kami Akan Bantu Akseskan Dengan Para Youtuber Kemudian Podcast Dan Live ID Dan Influencer Yang Kami Sudah Banyak Kenal Yang Juga Ingin Membantu Program Ini Sehingga Nanti Mahasiswa Ini Akan Belajar Juga M Apa Namanya M Transparansikan Programnya Dan Kemudian M M Transparansikan Konsepnya Sekaligus Mereka Bisa Mengkampingkan Dengan Demikian Kita Harap Yang Selama Ini Misalkan Mereka Pinter Mereka Cerdas Namun Kemudian Komunikasinya Terhambat Yang Berikutnya Adalah Kita Adalah Mencoba Bagaimana Memahami Kondisi Kondisi Saat Ini Real Di Indonesia Yaitu Dimana Para Para Mahasiswa Ini Bisa Membuat Kampen Dengan Program-program Yang Mereka Susun Dan Mereka Buat Nah Prinsip Program-nya Adalah Fokus pada Lima Program Utama Kemudian Ada Blended Activities Jadi Bisa Offline Dan Online Karena Kami Mempunyai Balai-balai Yang Ada Di Beberapa Daerah Yang Nanti Kita Akan Manfaatkan Untuk Kita Bisa Membuat Program Offline Apabila Diperlukan Oleh Mahasiswa Juga Cara Online Yang Kami Akan Pandu Terus Bersama Kemendik Program Lima Lima Tadi Meliputi Pertama Pementaan Masalah Yang Kedua Adalah Identifikasi Dan Alternatif Solusi Kemudian Yang Ketiga Menyusun Formulasi Untuk Solusinya Kemudian Yang Berikutnya Adalah Merencanakan Sumber Daya Dan Capayanya Dan Setelah Itu Kemudian Pengerahan Peran Serta Elemen Masyarakat Jadi Yang Utama Adalah Lokasinya Itu Adalah Di Daerah Daerah Pasca Bencana Kita Tahu Pada Saat Bencana Itu Terjadi Maka Seluruh Resource Yang Ada Di Masyarakat Habit Semuanya Even Itu Mungkin Bencana Yang Tidak Mengakibatkan Bencana Tidak Mengakibatkan Korban Kematian Kematian Misalkan Sanjir Mereka Biasanya Langsung Semua Terpuras Sehingga Kita Harus Tahu Bagaimana Baik Secara Kultural Penyelesaiannya Baik Secara Teknis Itu Akan Bisa Diselesaikan Oleh Masyarakat Dan Mungkin Konsep Yang Akan Dibuat Oleh Para Mahasiswa Kemudian Dikantong Kandong Kemiskinan Jadi Dikantong Kandong Kemiskinan Kami Mempunyai Beberapa Lokasi Yang Nanti Masyarakat Bisa Mahasiswa Bisa Turun Jadi Ada Beberapa Wilayah Yang Sudah Kita Siapkan Untuk Itu Namun Kalau Misalkan Itu Dipilih Ada yang Lain Kami Mempersilahkan Tentunya Dengan Kita Bisa Diskusikan Kemudian Di Komunitas Ada Terpencil Kita Ketahui Bahwa Di Indonesia Banyak Sekali Komunitas Ada Terpencil Ini Bukan Karena Kaltur Saja Tapi Memang Wilayahnya Sangat Terpencil Sehingga Kita Harus Membuat Solusi Solusi Alternatif Bagaimana Misalkan Bukan Hanya Akses Bilitas Tapi Bahwa Perkembangan Perkembangan Itu Bisa Diketahui Di Komunitas Komunitas Ini Sebagai Contoh Kemarin Saya Ke Komunitas Ada Terpencil Tapi Salah Satu Yang Diminta Oleh Mereka Adalah Akses Untuk Fasilitas Komunikasi Jadi Ternyata Mereka Membutuhkan Itu Dimana Anak-anak Mereka Juga Bisa Sekolah Nah Juga Yang kedua Yang Kita Sangat Surprise Di Beberapa Yang Saya Kunjungi Di Komunitas Ada Terpencil Mereka Menginginkan Anak Mereka Bisa Sekolah Nah Inilah Yang Kemudian Bagaimana Kita Bisa Menyiapkan Suatu Sekolah Nanti Tantangan Dari Para Mahasiswa Ini Yang Bisa Mereka Akses Meskipun Mereka Lokasinya Jauh Di Perjalaman Atau Di Dalam Hutan Wilayah Berikutnya Adalah Di Seluruh Nusantara Tentunya Nah Programnya Kategorinya Adalah Program Yang Pertama Adalah Pengembangan Program Bantuan Sosial Jadi Yang Tadi Saya Sampaikan Adalah Memverifikasi Karena Banyak Sekali Aduan Kepada Saya Misalkan Itu Yang Dibantu Hanya Saudara-saudaranya Misalkan Kepala Dinsa Misalkan Itu Disampaikanlah Kepada Kami Nah Ini Maka Mahasiswa Akan Bisa Menganalisa Itu Apakah Data Yang Kita Sampaikan Ini Sudah Tepat Atau Belum Kemudian Artinya Disini Mahasiswa Sebagai Penjaga Quality Insuransnya Kemudian Pemberjahan Fakir Miskin Dan Lansia Ini Yang Terus Tadi Saya Sampaikan Bahwa Program Pemberjahan Fakir Miskin Dan Lansia Ini Sangat Akan Sangat Membantu Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Alangkah Alangkah Luar Biasanya Seandainya Kita Dengan Program-program Yang Sangat Tergerana Maka Kemudian Kita Bisa Mengentas Seseorang Dari Kemiskinan Keluar Dari Garis Kemiskinan Yang Berikutnya Adalah Pola Hidup Sihat Dan Kesehatan Lingkungan Jadi Ini Ini Yang Coba Kita Lakukan Sebagai Contoh Saat Saya Menyampaikan Berapa Bantuan Di Daerah Sini Yang Nilainya Berapa Triliun Begitu Nah Tapi Di lain Sisi Kemudian Ada Yang Nyampaikan Bagaimana Mungkin Buk Bisa Sejahtera Kalau Uangnya Digunakan Untuk Membeli Rokok Nah Ini Pola-pola Hidup Sehat Dan Kesehatan Lingkungan Ini Perlu Kita Lakukan Saya Juga Pernah Pergi Suatu Tempat Buk Kalau Mau Toilet Saya Harus Pergi Ke Hutan Dulu Nah Ini Mungkin Pembelajaran Pembelajaran Seperti Ini Kita Bisa Dilakukan Oleh Para Mahasiswa Yang Berikutnya Adalah Fasilitas Untuk Kementingan Umum Jadi Ini Sebagai Contoh Misalkan Fasilitas Umum Ini Tidak Hanya Bisa Diartikan Ruang Pertemuan Atau Balai RW Di suatu Tempat Tentu Misalkan Di Kampu Komunitas Ada Terpencil Fasilitas Umum Yang Dibangun Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Sekolah Misalkan Atau Perpustakaan Sehingga Pada Masyarakat Masyarakat Di Tempat Yang Memang Tidak Memungkinkan Mereka Mengakses Pendidikan Gauh Dan Sebagainya Maka Kemudian Bisa Menggunakan Fasilitas Kementingan Umum Ini Untuk Fasilitas Sosial Ini Untuk Pendidikan Tuga Mungkin Untuk Pemberjaan Ekonomi Misalkan Bisa Digunakan Untuk Pusat Koperasi Dan Lain-lain Nah Ini Contoh Program Yang Kita Lakukan Di Masyarakat Akdat Di Asmat Jadi Yang Pertama Kita Perbaiki Lingkungannya Kemudian Sarana Kesehatan Lingkungan Dan Kita Menyiapkan Fasilitas Sosial Yang Dibangun Itu Adalah Fasilitas Sosial Yang Kita Fasilitasi Karena Memang Ini Kita Tidak Ada Pengalasan Dan Tempatnya Gauh Sekali Kita Belum Kesana Mereka Mendesain Sendiri Kemudian Mereka Membangun Sendiri Nah Kemudian Kita Berikan Fasilitasi Akses Usaha Jadi Perahu Itu Salah Satu Alat Untuk Mempermudah Aksesabilitas Mereka Jadi Kita Bantu Karena Letaknya Jauh Dan Mereka Membutuhkan Waktu Berhari-hari Kalau Menuju Satu Tempat Ketempat Lainnya Sehingga Terekali Karena Akses Terputus Sehingga Mereka Kesulitan Untuk Menemukan Kebutuhan Mengakses Kebutuhan Pokok Nah Ini sebagai Contoh Jadi Ini Branded Aktivitinya Jadi Bisa online Dan offline Jadi Yang tadi Saya sampaikan Mahasiswa Juga Bisa Menempati Balai-balai Kami Yang ada Di beberapa Lokasi Untuk Digunakan Tempat Pertemuan Dan Sebagainya Kemudian Secara Online Pula Aktivitasnya Aktivitas Offline Jadi Mahasiswa Mulai Mendatar Kemudian Memilih Kategori Program Kemudian Magang Di Kementerian Sosial Sesuai Dengan Program Yang Diminyati Kemudian Langsung Menakukan Pemetaan Karena Waktunya Sudah Sangat Terbatas Jadi Jadi kita Harus Lakukan Gerak Cepat Sementara Lanjut Sementara Yang Kita Siapkan Ada 514 Kabupaten Kota Dan Itu Masing-masing Kabupaten Kota 10 Jadi Kalau Misalkan Ada Kebetulan DKI Ini Ada 5 Kota Jadi 5 Kota Plus 1 Kabupaten Jadi Ada 60 DKI Kemudian Ada Programnya Adalah Tahap Pertama Meliputi Pengenalan Program Nanti Kita Akan Lakukan Kemudian Yang Berikutnya Untuk Team Based Project Jadi Ada Pemetaan Masalah Dan Sebagainya Kemudian Yang ketah Ketiga Adalah Itu Bulan Januari Kurang Lebih Laporan Dan Pengukuran Dampak Yang Harus Dipresentasikan Ke Tim Mentor Nah Kemudian Recruitment Nanti Kita Akan Apa Namanya Kita Akan Paparkan Ini Tapi Yang Jelas Minimal Semeter 5 Kemudian IPK Minimal 2,75 Dan Persyaratan Lainnya Lanjut Nah Kita Akan Buat Program Jadi Ini Identitas Visual Berduang Muda Lanjut Nah Ini Kita Akan Berikan Fasilitas Ini Kemudian Untuk Sementara Nanti Mereka Akan Saya Tidak Usah Dijalkan Untuk Apa Namanya Untuk Biaya Yang Jelas Para Mahasiswa Akan Diberikan Dana Untuk Transportasi Dan Operasional Serta Experience Kalau Ingin Membuat Projek Dan Biaya Untuk Pertemuan Kita Akan Fasilitasi Untuk Itu Ini Saya Pikir Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Nadiem Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Kami Dari Kementerian Sosial Dan Terima Kasih Dari Bapak Ibu Pimpinan Dan Komisi Delapan Yang Telah Memberikan Fasilitasi Kepada Kementerian Sosial Untuk Menggendeng Para Penerus Bangsa Ini Memikirkan Bagaimana Kemiskinan Ini Bisa Terlepas Dari Bumi Nusantara Kita Tertinta Saya Kipikir Demikian Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada yang Kurang Berkenan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Pak Yandri Tujanto Ketua Komisi Ketua Ketua Kerja Dari Ibu Mentos Semoga Ini Hal Yang Baru Pak Yandri Kita Laksan Bersama Kita Memberikan Berkah Dan Manfaat Bagi Indonesia Pak Yandri Baik Pak Yandri Sebelum kami Beri kesempatan Pak Yandri Nanti Memberikan Samputan Kami Memberikan Kesempatan Dulu Pada Mendikut Bapak Nadiem Makaring Untuk Memberikan Samputannya Sekaligus Harapannya Karena Apa yang Ibu Sampaikan Ini Adalah Sebuah Upaya Untuk Social Problem Solving Yang Berbasis Pada Kabupaten Kota Dan Bapak Menteri Adalah Orang Yang Sangat Berpengalaman Untuk Melakukan Hal-hal Semacam Ini Dan Ini Merupakan Sebuah Upaya Kita Untuk Mencari Penyelesaian Permasalahan Yang Berbasis Pada Lokalitas Atau Tarifan Lokal Silahkan Pada Mas Menteri Untuk Memberikan Sabutannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Baik kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati Menteri Sosial Ibu Tri Risma Maharini Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Yanli Susanto Ibu dan Bapak Pejabat Dilingkungan Kementerian Sosial Adik-adik mahasiswa Yang saya banggakan Dan Ibu Bapak Hadirin Yang berbahagia Kita semua Sudah mengetahui Bahwa para pemuda kita Akan menghadapi Tantangan yang Jauh lebih kompleks Jauh lebih rumit Di masa depan Teknologi otomasi Yang akan selalu Berkembang Perubahan Yang akan terjadi Semakin cepat Dan dunia Yang akan semakin Terkoneksi Itulah yang Menggerakkan kita Di Kemendik Butristek Untuk mentransformasi Sistem Pendidikan Tinggi Dan transformasinya itu Tidak nanggung-nanggung Kita menciptakan program Namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ini kita rancang Untuk menciptakan SDM Unggul Yang memiliki Kecerdasan Intelektual Dan kecerdasan Sosial Agar mereka bisa Menjadi penggerak Di dalam masyarakat kita Para pemuda Yang siap mengabdi Untuk perkembangan Ilmu pengetahuan Dan juga Kesejahteraan Masyarakat Ini sejak program ini Kami luncurkan Awal tahun lalu Kampus Merdeka ini Menjadi jawaban Jawaban atas apa? Dari kebuntuan Dari pendidikan tinggi Yang selama ini Hanya berpusat Kepada Pembelajaran Di dalam kelas Jadi kita ingin Memerdekakan Kesempatan Bagi para mahasiswa Memberikan kesempatan Selama dua semester Bisa belajar Di luar kampus Sebenarnya Bisa tiga semester Di luar prodi Tapi dua dari tiga itu Diperbolehkan di luar kampus Untuk mengasah Kemampuan mahasiswa kita Bersosialisasi Dan memberikan Kontribusi nyata Saat ini Sekarang ini Untuk batch pertama kita Sebelas ribu Mahasiswa Melakukan pertukaran Mahasiswa Merdeka Untuk menjadi Duta toleransi Dan kebinekaan kita Kita tuker-tukeran Universitas Tukeran pulau Tukeran budaya Untuk mengerti Negara mereka Lebih dari Tiga puluh ribu Mahasiswa Ikut dalam program Kampus mengajar Untuk membantu Pemerataan kualitas Pembelajaran Di SDSD Dan SMP Di daerah Untuk membangun Jiwa sosial mereka Dan juga mengejar Ketertinggalan kita Selama PJJ Selama ini Dan puluhan ribu Mahasiswa Dari berbagai Kampus di Indonesia Mengikuti program KKN Tematik Atau membangun desa Dan juga Ada puluhan ribu Mahasiswa Yang mengikuti Magang bersertifikat Dan proyek Studi independen Sekarang Di dalam perusahaan-perusahaan Dan organisasi-organisasi sosial Yang ada sekarang Jadi ini adalah Transformasi Yang sangat besar Sangat dramatis Dimana anak-anak Keluar daripada kampus Untuk Menyemplung Kedalam Lautan terbuka Dan melakukan pelatihan Saya merasa Senang yang luar biasa Waktu Burisma Pertama kali Datang ke saya Membawa program ini Ke saya Saya langsung Bilang Wah Burisma Ini namanya Menteri Penggerak Ini Burisma Karena programnya itu Sangat Sangat Dipikirkan Secara matang Dan menurut saya Akan laku Berat Dengan mahasiswa-mahasiswa Kenapa? Karena seluruh Full cycle Daripada Pemecahan Permasalahan itu Ada dalam proyeknya Kemensos ini Mulai dari Identifikasi problemnya Melihat Apa Isu-isu lokal Yang ada Di dalam daerah tersebut Lalu Merekomendasikan Suatu rencana Membangun Suatu rencana Dan Mengimplementasikan Rencana itu Bayangkan Ini bukan hanya Program Bantuan sosial Ini adalah program Social empowerment Dan social entrepreneurship Jadi anak-anak kita Mahasiswa kita itu Akan Menjadi Membangun Startup-startup Sosial Bukan untuk bisnis Untuk dampak sosial Tapi startup Artinya Membangun Suatu program Yang khusus Untuk lokalitas tersebut Jadi Daya kreativitas Daya kolaborasi Semua profil Pelajar Pancasila Yang menjadi tujuan Daripada merdeka belajar Itu lengkap Ada di dalam program ini Saya langsung Bilang sama Bu Risma Saya 100% Mendukung program ini Dan pasti akan Dijadikan salah satu Program Bisa dibilang Program platinum kita Dimana 20 SKS itu Dijamin Bagi Para mahasiswa Yang diterima Dalam program ini Namun Bapak Ibu Dan untuk Para rektor-rektor Yang hadir disini Dan sipitas akademika Kami mendengar Dari jumlah Banyak sekali Anak-anak yang Sudah terterima Dalam program-program Seperti ini Yang masih Sangat sulit Untuk mendapatkan 20 SKS Karena berbagai macam Alasan Juga diskusi Dengan kepala Prodinya Jadi saya juga Ingin menggunakan Kesempatan ini Untuk minta tolong Kepada semua Rektor-rektor Dan sipitas akademika Untuk menekankan Bahwa Kalau Mahasiswa-mahasiswa Masuk dalam program-program Yang sudah Di-approve oleh Dirjen Dikti Anak itu Wajib Diberikan 20 SKS Dan tidak boleh Berdampak Kepada Jangka waktu Kelulusannya Jadi Statusnya Program-program Yang sudah Di-approve oleh Dikti Itu statusnya Dia adalah bypass Daripada Prodi itu Anak Karena kita sudah Memilih dan Mengurasi Program-program Seperti programnya Kemensos ini Untuk memastikan Bahwa lengkap Jenis kompetensi Yang diadakan Entrepreneurship Kemandirian Kreativitas Gotong-royong Spiritualitas Dan moralitas Semua Berdasarkan kriteria itu Pengalaman Di lautan terbuka Untuk mendukung Pembangunan Indonesia Di berbagai daerah Ini menjadi Suatu hal Yang luar biasa Mulianya Dan menjadi Bagian daripada Fungsi universitas Sebagai Pengabdian masyarakat Nah ini Yang saya mau Tekankan Mohon Dukungan Dari Perguruan tinggi Perguruan tinggi Untuk segera Berakselerasi Dalam mendukung Program ini Dan juga Untuk memastikan Bagi yang diterima Mereka harus Diberikan garansi 20 SKS Dari program ini Mungkin itu saja Dari saya Saya yakin sekali Kolaborasi Antara Kemendik Butristek Dan Kemensos ini Dapat menyukseskan Visi kita bersama Untuk SDM unggul Dan besar harapan saya Kolaborasi ini Akan berkelanjutan Untuk menghadirkan Lebih banyak terobosan Di masa depan Setiap semester Akan semakin baik Program ini Di awal kita Melakukannya Semester berikutnya Kita sempurnakan lagi Dan seterusnya Akan menjadi program Permanen Sehingga Perubahan yang terjadi Di lapangan itu Bisa berkesinambungan Terima kasih sekali lagi Untuk Ibu Risma Dan semua jajaran Kemensos Yang sudah berkolaborasi Dengan kita Semoga jadi panutan Bagi berbagai macam Instansi lain Untuk menciptakan Program-program Merdeka Belajar Yang akan Luar biasa Menyenangkannya Dan punya dampak Yang masif Kepada generasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Rahai Waalaikumsalam Waalaikum warahmatullahi Mas Menteri atas semangatnya dan atas prakarsannya untuk kampus merdeka dan atas perkenannya untuk bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk mencoba menyelesaikan atau mencoba berkontribusi dalam pengetahuan kemikiran. Empowerment adalah kata kunci, social leadership itu mungkin juga sesuatu yang harus kita punyai bukan sekedar entrepreneurial leadership, tetapi teamwork itu menjadi sesuatu yang wajib karena tidak ada startup apapun yang berhasil tanpa support yang kuat. Baik, kita beri kesempatan kepada Bapak Yandri Jusanto, Ketua Komisi 8 GPR RI yang akan memberikan sambutan terkait dengan program ini dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yandri bagi pengerakarja Kementerian Sosial atas perkenannya. Silahkan Pak Yandri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, yang saya banggakan, Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Risma, sahabat saya yang tanpa kena lelah, berjuang terus, keliling tanpa henti. Yang terhormat dan saya banggakan, anak muda kita yang enerjik, penuh gagasan, Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Belajar dan Ristek. Luar biasa, perpaduan dua menteri ini saya kira nyaris 50% personal Indonesia bisa selesai, Ibu Menteri dan Pak Menteri. Oleh karena itu, saya bersyukur, dan tadi saya dengar juga para rektor ikut bergabung dalam daring ini, dalam rangka peluncuran Kampus Merdeka Pejuang Muda. Tadi saya sudah dengar paparan dari Ibu Menteri dan Pak Menteri, Ibu Menteri Sosial dan Pak Menteri Indikbud Ristek, sungguh ide ini cerdas, cemerlang, dan patut dipresiasi setinggi-tingginya. Oleh karena itu, kami dari JPR, khususnya Komis 8, sebagai mitra kerja dari Menteri Sosial, tentu mengharapkan Kampus Merdeka Pejuang Muda yang tadi langsung bersentuhan dengan persoalan sosial di tengah masyarakat, ini benar-benar booming, Bu Menteri. Benar-benar disambut secara gegap gemita oleh anak-anak muda kita yang sekarang sedang menjalani pendidikan di kampus-kampus. Oleh karena itu, kami meyakini bila mana literasi ataupun sosialisasi program ini secara masif dilakukan oleh Menteri Sosial, bekerjasama dengan Kemenikbud Ristek, kami meyakini bahwa program ini merupakan solusi yang terbaik untuk menjawab tantangan di masa yang kedatang, yang semakin rumit, di mana negeri kita yang kita cinta ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke, merupakan supermallnya bencana. Semua bencana ada di Indonesia, oleh karena itu keterlibatan semua pihak, wabil khusus anak muda, yang memang perlu diuji di lapangan bahwa mereka bisa dan peduli terhadap negeri ini, utamanya masalah sosial. Banyak program sosial yang sangat luar biasa, geberakan budisma juga sangat banyak, oleh karena itu keterlibatan semua pihak, khususnya anak muda harus kita jadikan sebagai laboratorium bagi mereka untuk terus mengasah kemampuan sebelum mereka benar-benar tejun di masyarakat. Oleh karena itu gagasan hebat ini, sekali lagi terima kasih Pak Menteri, Mas Nadiem yang memang luar biasa dan Buk Menteri juga luar biasa. Kami meyakini bahwa program ini akan berhasil dan bermanfaat buat bangsa dan negara. Dan saya sebagai anggota Komis 8, mewakili semua anggota Komis 8 dan Dewan Program Raya Tiba Indonesia mencangguhkan selamat atas diluncurkannya Kampus Merdeka Pejuang Muda. Kami berkomitmen tanpa henti, tanpa kenalah untuk terus mendukung, mensopot, selalu berkerjasama dengan Buk Menteri dan Pak Menteri dalam rangka kita untuk menerpabaktikan gagasan dan pikiran kita untuk bangsa dan negara ini. Jadi dari Senayan, dari DPR, dukungan anggaran, dukungan kebijakan, selalu akan kami berikan Buk Menteri. Jadi saya bangga, senang, haru, hari ini hari yang bersejarah bagi Kementerian Sosial, bekerjasama dengan Kementerian Ristek, yang sudah meluncurkan Kampus Merdeka Pejuang Muda. Mudah-mudahan ini menjadi ikstiar kita semua untuk menjawab tantangan yang semakin rumit, dan saya yakin ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial di mana kita mengedepankan tenaga-tenaga muda yang profesional. Sekali lagi selamat, Buk Menteri, Buk Risma, yang sangat saya banggakan, dan Mas Nadim. Teruslah kita berjuang buat bangsa dan negara ini. Pesan saya, bersatu saja kita belum tetap kuat, apalagi kita tercerai berai. Di tengah pandemi ini, mari terus kita menyatukan langkah dan gerak kita, sehingga semua persoalan insya Allah ujungnya buat kesejahteraan rakyat, dengan salah satu tonggak utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan kependudian sosial. Artinya, gabungan antara program Kementerian Perlindikan dan Kementerian Sosial ini, saya kira sungguh luar biasa. Harus kita dukung dan kita support selalu. Saya kira itu, Bapak-Ibu, para rektor, mohon para rektor juga ini diinisiasi dengan baik, literasinya diperluas, dimasibkan, sehingga jangan sampai informasi, tidak sampai kepada mahasiswa yang memang, bila mana ada kesempatan, saya yakin mereka akan berbondong-bondong untuk ambil dan memanfaatkan peluang yang sangat bagus ini, karena saya baca tadi setara dengan 20 SKS, cukup lumayan. Karena saya yakin mereka-mereka yang bergabung di Pejuang Muda akan jauh lebih siap untuk mereka nanti terjun ke masyarakat bila mana mereka sudah menjadi sarjana. Saya kira itu, selamat Bu Menteri, selamat Mas Nadiem, buat kita semua, mudah-mudahan saya doakan program ini ke depan menuai hasil yang gemilang, dan pada akhirnya bangsa ini akan menjadi sejatera, adil, dan makmur. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kepada Allah SWT, kami mengampun, wa billahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yandri atas waktunya dan atas sambutannya yang menggairakkan, yang kemudian membesarkan hati kita semua, tidak ada yang tidak mungkin ya, Bapak, semuanya mungkin termasuk melintaskan kemimpinan itu ada sesuatu yang ada yang saya yakinin, itu bisa kita lakukan. Cuman, sebelum kita menutup acara, Bu Menteri mau menyampaikan sesuatu ke Pak Yandri, silakan Bu Menteri. Terima kasih, Pak Don. Jadi ya Pak, Pak Yandri, Pak Mendikut, saya membaca car, jadi mungkin para mahasiswa, diantaranya ada yang mereka berasal dari UIN, begitu, dari, saya akan coba komunikasi, kalau memang ini harus diberikan ruang, komunikasi dengan menat, untuk mungkin bersama-sama bergabung dengan kita, anak-anak mahasiswa dari UIN, bisa juga... Mense, semuanya boleh, Bu. Semua perguruan ini ikut program. Boleh. Boleh, Bu. Semua perguruan tinggi, termasuk kebijakannya. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya. Dan Pak Yandri, Ketua Komisi 8. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali, sehingga anak-anak kita, insya Allah, nanti mereka selesai kuliah, maka mereka sudah siap. Ini ada politeknik juga, Pak, mendikut. Boleh ya, politeknik. Bu Risma, saya juga lagi baca cacatnya semua ini. Prodinya apapun boleh, prodi politeknik atau normal, universitas akademik boleh, ini tidak ada batasannya. Nah, ini harus dimengerti sama perguruan tingginya. Jadi kalau anak itu, jadi yang memiliki program ini, Bu Risma dan Kemensos. Kalau Bu Risma dan Kemensos berdasarkan kriteria itu, menerima siapapun dari maupun universitas, otomatis atas kebijakan dikti kita, dia harus diberikan 20 SKS. Mau prodi-nya seni, mau prodi-nya apapun, tidak ada hubungan sama prodi. Makanya kita buat tiga semester itu, Bu Risma, di luar prodi. Dua dari tiga itu boleh di luar kampus. Jadi memang harus di luar prodi. Berarti prodi itu tidak ada dampak sama sekali. Ini yang banyak kepala prodi, sampai sekarang masih cukup sulit. Memang saya mengerti banget, cukup repot untuk mereka. Karena pas anaknya balik, mereka terpaksa harus memilih mana mata kuliah-mata kuliah yang harus dikorbankan. Karena anak itu harus lulus tepat waktu. Gitu loh, Bu Risma. Jadinya untuk menjawab semua jawaban chat-chat, prodi apapun, universitas manapun, di bawah menak atau di bawah kita, itu semuanya boleh apply dan akan dijamin 20 SKS. Terima kasih, Pak Menteri. Jadi sudah jelas ya, yang cat, jadi prodi apapun bisa. Dan memang tujuannya adalah bagaimana kita keluar, mungkin bisa biasa berpikir out of the box, karena tidak melulu dari materi pelajaran yang ada di kampus, tapi benar... Langsung di lapangan, Pak. Kenapa, Pak? Langsung di lapangan, berhadapan... Iya, pelajar dari lapangan. Saya pikir ini sangat bagus sekali dan mudah-mudahan ini nanti ke depan outputnya, kita bisa melihat ke depan Pak Yandri di Komisi 8, nanti Pak Nadiem saya, bisa melihat nanti bahwa masa depan anak-anak kita yang mereka sangat welcome terhadap itu, karena mereka sudah mengerti bagaimana masyarakat yang sesungguhnya seperti itu, kira-kira. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Yandri. Jadi, tapi kalau yang mesin spacer 1 atau spacer 3, mohon maaf ya. Jadi, mungkin nanti ada saatnya, saatnya kita, apa namanya, kalau ini program berhasil, mungkin Bu Menteri dan Pak, apa namanya, DPR Komisi 8, juga akan setuju untuk membuat program ini berikutnya. Tenang aja, ini masih program pertama kali, dan kita berharap ini berhasil. Jadi, yang semester 3, mohon maaf. Tapi yang semester 7, boleh, gak apa-apa. Memang-memang takut, mundur sedikit lulus kalau dapat sesuatu yang luar biasa di lapangan. Ya, ada yang kita takutkan lah. Jadi, yang semester 7 boleh, semester 5 boleh, ya semester 3, mohon maaf, tapi nanti kalau mungkin ada kebijakan khusus dari kemendiput, nanti memang harus kita bicarakan lagi. Tetapi sementara ini, kita yakin, apa kita jalanin untuk spacer di Makar. Dan yang berikutnya, terima kasih, kaligus minta izin untuk memasukkan Bapak Mendiput, Bapak Nadiem Makarim, dan Bapak Yadri Susanto untuk jadi advisor-nya program ini ya Pak. Jadi, kita akan dibantu. Ya, siap ya. Jadi, apa namanya, ini kan kita akan bagi. Jangan cuman advisor Pak, saya mau jadi champion. Oh iya boleh. Siap Pak. Programnya keren banget. Iya. Kita mengindahkan pendekatan mentor, advisor gitu kan, tapi kalau Pak Nadiem champion. Oh boleh itu. Champion itu. Tapi, penting nanti Pak Yadri juga nanti kalau sama teman-teman Komisi 8 Pak Yadri, mungkin nanti kalau ada coaching dengan teman-teman mahasiswa yang merupakan teman-teman yang di daerah-daerah yang merupakan daerah teman-teman itu mungkin bisa ikut Pak Yadri. Oke. Sangat mantap. Setuju. Bisa jadi mentornya Pak Yadri. Iya. Kita bisa jadi dosen dadakan juga. jadi mentornya juga. Nah, kita bisa juga apa namanya pengalaman dan kemudian apa namanya wisdom dari teman-teman yang lebih senior pada anak-anak kita ini. Jadi karena program-program projek-projeknya itu adalah projek-projek yang betul-betul kita berharap bisa kita implementasikan. Dan sekaligus minta izin pada Mas Menteri karena banyak dosen-dosen muda Mas, dosen-dosen kewirausahaan yang ingin jadi mentor. Jadi mohon nanti diizinkan juga oleh Mas Menteri dan diizinkan oleh Bu Mensah sehingga apa namanya knowledge-nya dan experience-nya itu tetap di universitasnya. Teman-teman mahasiswa adalah pelakunya tetapi knowledge dan experience untuk pemupukan knowledge dan experience itu ada di universitasnya dan kita berharap semakin lama akan semakin maju progres ini dan semakin lama akan semakin bermanfaat buat bangsa dan negara kita. kira-kira itu launching program ini memang tidak luar biasa launching-nya karena kita berharap nanti output-outputnya dan outcome-outcome-nya yang luar biasa. Jadi sekarang kita tanya kenapa link-nya belum dibuka kan memang daftarnya besok mulainya. Tapi sudah mulai gemes gitu ya mudah tersekaran gitu ya. Jadi seperti itu dan nanti katanya Bu Risma kalau memang berminat kalau perlu kita tambah kuatannya Bu Risma ya. Kita tambah ya kita tambah Pak Pak Nadiem kalau boleh ya kalau nanti ternyata banyak yang berminat karena ini banyak yang semester 3 juga protes kenapa nggak boleh ikut ya karena bukan nggak boleh ikut tapi karena memang ada apa namanya ada solusi-solusi yang harus yang bukan bukan apa namanya bukan mesti semester 3 lebih itu tapi bahwa kita ngambil semester 5 dengan harapan mereka sudah ada basic basic keilmuan sehingga mereka di lapangan lebih lebih bisa apa namanya lebih bisa menampung atau menganalisa permasalahan di lapangan jadi itu jadi bukan bukan apa namanya bukan diskriminasi Pak Nadiem tadi juga ada pertanyaan apakah itu bisa diganti dengan tugas akhir tadi ya tugas akhir itu semua saya harus tanya Pak Nizam nanti dirjen saya sangat teknis kalau saya salah jawab nanti bisa rame itu saya cek dulu ya terima kasih Pak Nadiem jawabannya jadi teman-teman yang tadi tanya untuk tugas akhir nanti dibicarakan yang semester 3 juga dibicarakan sementara ini kita semester 5 ke atas gitu kan tetapi nanti kalau ada sesuatu yang lainnya nanti kita sampaikan dan nanti ada di website kita nanti ada di http www.pejuangmuda.commentor.jb.id nanti kita akan ditulis di chatnya sehingga nanti kalau ada update-nya akan ada update-nya dan nanti kita juga akan membuat mobile app-nya setelah ini ke depan ke depan kita akan berharap ini akan menjadi sebuah melting fort dimana seluruh anak muda Indonesia seluruh mahasiswa dan mahasiswa Indonesia bertemu dalam sesuatu yang kita bicara tentang masa depan Indonesia masa depan Indonesia orang-orang kira-kira seperti itu jadi kira-kira seperti itu Ibu ada lagi sampaikan Pak Nadiem mungkin ya silahkan Pak Nadiem ini ada belum daftar kuotanya sudah minta ditambah enggak iya makasih Bu Risma enggak saya cukup Bu Risma cuma mau mendorong aja perguruan tinggi untuk segera mengakselerasi aplikasi ini memang semester baru udah mulai tapi berkat dorongannya Bu Risma yang sangat semangat ini kita usahakan ya Bu untuk semester ini bisa mulai berjalan dulu jadi kita akhirnya berhasil mencapai terima kasih Bu Risma udah mendorong kita untuk melakukan itu tapi kuncinya ini ada di perguruan tinggi dan rektor-rektor dan kepala prodinya untuk bisa memastikan bahwa anak-anak yang masuk dalam program ini walaupun berapa Bu Risma sekarang jumlahnya yang batch pertama Bu Risma nyarinya berapa Bu 5.140 jadi di 514 kabupaten kota baik kalau gitu itu benar-benar butuh dukungan para kepala prodi kepala prodi yang program-program yang sudah diterima oleh Bu Risma itu untuk segera melaksanakan administrasinya dan memastikan memberikan SKS itu aja Bu dari saya untuk mensukseskan jadi kita harus disiplin jadi yang saya mau ini adalah untung-untungan Bu jadi kalau anak itu keterima dalam salah satu program kita yang udah full 20 SKS itu adalah anugrah bagi itu mahasiswa artinya dia langsung fast track dapet 20 SKS prodinya yang harus beradaptasi terhadap itu anak gitu loh jadinya itu yang harus ditekankan gitu sama semua kepala prodi makanya Bu Risma udah nentuin mau prodinya mana aja jadi semua yang kepala-kepala prodi itu kalau diterima di program Bu Risma universitas yang harus adaptasi terhadap anak masuk ke dalam program ini bukan sebaliknya itu aja Bu gitu terima kasih Pak Nadiem jadi saya pikir pijang apapun semua tahu bahwa saya basic saya teknik mulai SMA sampai S1 S2 S3 semua teknik tapi tiba-tiba saya harus jadi Menteri Sosial dan Alhamdulillah Alhamdulillah saya juga bisa nyesuaikan ya Pak meskipun apa namanya beberapa jadi menurut saya ini sangat apa namanya ini sangat dibalik-balik terutama misalkan yang teknik selama ini selalu begini yang sosial selalu begini kemudian mereka harus berpikir yang lain mungkin yang sosial nanti ketemu di suatu tempat dimana mereka harus mendesain mendesain misalkan oh ada kebutuhan infrastruktur begitu nah itu mereka harus berpikir apa namanya berpikir untuk bagaimana mengerti tentang bagaimana membuat merencanakan infrastruktur yang baik untuk mereka misalkan seperti itu jadi ini apa namanya suatu memang benar-benar tempat untuk bagaimana kita bisa mahasiswa dan anak-anak kita bisa menyongsong masa depan untuk menghadapi segala suatu kemungkinan yang sangat-sangat apa namanya setiap harinya bisa berubah dan kondisinya sangat-sangat persaingannya sangat tetap di seluruh dunia tidak lagi mahasiswa di Blitar akan bersaing dengan mahasiswa di Bandung dan sebagainya tapi mahasiswa di Blitar harus sanggup bersaing dengan mahasiswa dan yang ada di Jepang saya pikir ini luar biasa pemikiran Pak Nadiem dimana anak-anak langsung diterjunkan dia dipaksa berenang meskipun tidak bisa berenang seperti itu baik terima kasih ada banyak tutex kalau D3 boleh gak ya tadi kan tidak dikatakan oleh Mas Menteri semua program itu boleh jadi tidak ada batasan seperti itu maaf maksud saya program itu prodi Pak bukan berarti bukan berarti D2 D3 itu belum masuk jadi ini hanya untuk yang yang satu maksud saya prodi itu program bukan tapi ini memang spesifik untuk S1 Pak ya S1 boleh saya ralat satu hal lagi Pak tadi saya harus ralat untuk yang kementerian di bawah KMNA itu isu yang memang ada saya cek lagi tadi sebenarnya masalahnya adalah masalah regulasi penganggaran karena ini ada anggarannya dari pemerintah itulah masalahnya kita belum boleh memberikan anggaran kepada institusi di di anggaran yang di bawah pemerintah lain nah ini yang sedang kami coba menjembatani dengan KMNA jadinya harapannya insya Allah semester berikutnya itu sudah bisa mulai kita ada mirroring anggaran untuk yang di bawah KMNA jadi mohon maaf tadi saya mungkin sedikit salah bicara untuk yang KMNA memang kita tidak masih belum boleh meng-cross subsidi institusi yang di bawahnya kementerian lain jadi mohon maaf masalah birokrasi tadinya saya sudah semangat ingin bisa ngebiayain anak-anak di universitas manapun cuman yang di bawah kementerian lain mas Menteri mas Nadiem kalau menganggarkan misalkan nanti kalau saya undang kemenang bisa itu ya bisa jadi kita sedang melakukan itu sekarang pak jadinya untuk semester yang berikutnya mulai Januari harapannya sudah ada mirroring jadi adik-adik di situ mahasiswa bisa ikut saya yakin Pak Mas Kusyakut itu juga sangat mendukung program ini jadi bolanya ada di Pak Yandri kita siap terus kalau untuk Menteri siap terus kita jadi teman-teman yang dari UIN berdoa Pak Yandri biar cepat menang biar bisa langsung masuk ke program nya kemenang karena kita ingin semua mahasiswa bisa ikut terlibat yang kedua tadi ada yang kalau saya sudah program S2 gimana yang program S2 nanti bisa daftar untuk jadi mentor jadi bisa kita kita buka tadi ke tempat menjadi mentor kami akan bekerjasama dengan teman-teman dari Kementikun untuk merekrut mentor karena kami tetap beringinan supaya ini program bisa bergerak dengan cepat yang terakhir yang untuk program diploma atau vokasi itu masih belum boleh mohon maaf nanti mungkin ada pertanyaan B4 kan sudah sama dengan S1 tapi tadi Pak Menteri menjelaskan sudah seperti itu jadi mungkin seperti itu baik kita akan menutup sebelum ini mungkin saya minta statement dari Pak Yandri silahkan Pak Yandri baik Ibu Menteri Sosial Mas Nadiem yang dua-duanya luar biasa selalu saya ikuti terus pergerakannya tanpa kendala untuk bangsa negara ini saya yakin betul kalau dua menteri ini berkolaborasi maka apa yang dicitati oleh anak muda melalui Kampus Merdeka Penjuang Muda insya Allah menjadi kenyataan dan kami berharap anak-anak muda yang di kampus-kampus jangan lewatkan kesempatan ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Mas Menteri closing statementnya untuk program iya sekali lagi terima kasih kepada Bu Mensos dan semua jajaran ke Mensos untuk menjadi panutan program program yang holistik yang matang dan benar-benar memikirkan bukan hanya kebutuhan objektif inovasi di dalam bidang sosial tapi juga memikirkan apa yang akan paling menarik menyenangkan dan berguna untuk masa depan mahasiswa kita jadi untuk itu saya dukung penuh program ini baik silahkan Bu Risma sebagai penutupnya terima kasih Pak Nadine dan Pak Yandri jadi yang nanti yang terakhir anak-anak minta foto Pak tapi yang yang jelas D4 bisa ya Pak Menteri D4 ini uberan yang D4 ini bisa jadi saya korek tidak bingung semua yang S1 atau S1 terapan S1 terapan kan D4 itu boleh ikut di semester ini yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi yang D4 bisa S1 bisa yang belum bisa itu yang D2 D3 karena waktunya udah lebih pendek Bu gak bisa kita paksa untuk kasih double SKS gitu ya kan karena kalau yang 4 tahun lebih kalau untuk S2 itu belum pada saat ini tapi itu terserah kepala prodinya untuk S2 nya gitu loh kalau memang itu bagian dari program mereka silahkan kita kan gak akan berang-larang tapi kan ini kriteria untuk kita maksa Bu dapet 20 SKS gitu kan jadinya itu makanya hanya yang 4 tahun itu yang bisa kita paksa atau gak lebih ribet Bu kasihan kepala prodinya gitu itu alesannya D4 bisa D4 bisa D4 bisa jadi D4 bisa sudah jangan nongol terus jangan jangan tanya terus D4 terus sudah ya bisa D4 nah yang UIN nanti Pak Yandri akan kemenak saya juga akan usahakan kemenak untuk membantu supaya bisa nanti kalau misalkan itu kita berikan face tambahan untuk yang UIN dan yang dibawa kemenak kalau kemenak bisa nah kemudian yang berikutnya ini jawab pertanyaan juga jadi terima kasih Pak Nadiem dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yandri dan seluruh Komisi 8 mudah-mudahan ini bisa memberikan ruang dan ruang dan ilmu yang lain yang akan nanti mungkin akan bisa digapai oleh anak-anak kita sebagai bekal mereka kelak saya pikir itu terima kasih dan mohon maaf pula kalau kita akhiri itu minta foto terus Pak ayo siapkan senyumnya foto dulu terima kasih baik baik terima kasih rekan-rekan sekalian memang sekarang eranya demokrasi tadi langsung di respon yang semester tujuh yang semester apa namanya yang politeknik yang yang di empat bisa di respon yang kumil juga langsung di respon karena kita bersyukur punya pemimpin yang responsif dan demokratis ada Pak Yandri Ketua Komisi 8 ada Bumensur hari ini ada Pak Mendikut Nadiem Pak Karim dan semoga apa yang kita mulai hari ini bisa membuatkan berkah memberikan berkah dan manfaat buat negeri kita tercinta kita mengenai pimpinan secara spesifik dari masing-masing lokal dengan menghargai karifan-karifan lokal yang ada dengan menggunakan teknologi sebagai enabler-nya kita ingin mahasiswa benar-benar menjadi agent of development terutama dalam hal social problem solving bagaimana kita memecahkan permasalahan sosial yang ada terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf jika ada yang surkantan yang belum berkenan dan semoga besok mulai bisa pendaftaran kita akan mendaftar kita akan coba memperbesar kuotanya ya Bumentri kenapa itu Bumentri ya kita akan mencoba memperbesar kuotanya kalau memang lebih besar dari 5.140 dan memang berminat sekali kita akan coba untuk mengakomodasi terima kasih kepada Pak Menteri mendikut bahasanya kepada Pak Yandri Ketua Komisi 8 DPR RI dan terima kasih Bapak Menteri Sosial kiri selanjutnya hari ini sampai bertemu di event kampus merdeka berikutnya segera ketika kampus merdeka ini sudah mendapatkan pekertas secara definitif kita akan memberikan materi-materi yang lebih spesifik dan yang lebih bermanfaat buat kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih terima kasih semuanya sampai bertemu di kampus merdeka yang ikut rapat nanti sore kita akan rapat nanti sore jam 5 untuk persiapan lebih detailnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dalam sejahtera untuk kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati